Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan pendeta Aditya Christo Saputro dalam buku renungan Teen for Christ dengan judul Segala Bangsa berdasarkan Masmur 117 bersama saya Arum Agung Gumilar. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan, mari kita mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kami memohon di dalam setiap keterbatasan diri kami biarlah rohmu yang kudus memampukan kami untuk sungguh-sungguh menghayati serta melakukan setiap perkataanmu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Masmur 117 dan saya akan bacakan untuk kita semua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah dia, hai segala suku bangsa, sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Taukah kamu bahwa saat ini bumi kita sedang dihuni oleh sekitar 7,6 miliar penduduk? Fakta yang lebih mengejutkan adalah bahwa pada tahun 2050 jumlah penduduk dunia diperkirakan akan mencapai 9,7 miliar orang. Nah fakta ini penting untuk kita perhatikan karena konon bumi ini idealnya hanya dapat dihuni oleh 2-3 miliar orang supaya seluruh penduduknya mendapatkan sumber daya yang memadai. Nah saat ini bumi sudah mengalami ledakan penduduk yang hebat. Jadi tidak heran jika kita melihat begitu banyak bencana kemanusiaan dan kebencian antar kelompok masyarakat yang sengaja dipupuk untuk saling berkompetisi merebut kekuasaan di atas bumi ini. Nah pemasmur menggunakan nyanyian masmur 117 untuk mengajak umat memuji Tuhan. Namun yang menarik rupanya ajakan ini tidak hanya ditujukan kepada bangsa Israel tetapi juga kepada segala bangsa yang berbeda budaya, bahasa, etnis, dan sebagainya. Dan bagi pemasmur ala Israel itu bukan hanya Tuhan bagi kaumnya sendiri melainkan Tuhan bagi seluruh bangsa, bahkan seluruh ciptaannya. Nah tentu kamu masih mengingat apa yang dikatakan oleh Allah ketika ia menjadikan manusia. Dalam kejadian 1 ayat 26 dikatakan Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Keilahian itu satu walaupun ia mewujud dalam tiga pribadi. Demikian pula kemanusiaan itu satu walaupun ia terlahir dalam keaneka ragaman yang ada. Nah teens, lihatlah lingkungan sekitarmu. Kita patut bangga menjadi warga negara Indonesia yang hidup di tengah berbagai macam kekayaan dan keberagaman tradisi masyarakat. Jadi jangan pernah takut untuk berhadapan dengan mereka yang berbeda denganmu. Nah ayo kita belajar keluar dari keseragaman komunitas kita dan berrelasi dengan segala bangsa. Dan keberanian untuk berjumpa dengan perbedaan akan menuntun kita untuk melihat keagungan Allah dalam ciptaannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih untuk firman yang telah menyapa kami semua. Kami memohon kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk terus merangkul dan menerima setiap keberagaman yang ada. Dan melalui keberagaman yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami, biarlah kami juga dimampukan untuk selalu menyatakan kasih Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perundungan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton!